Intro Hai everyone, kembali lagi sama aku Anya Hari ini mau sharing cara aku merendahkan kulit yang lagi teriritasi Dan bagiin tips buat temen-temen yang punya kulit sensitif So, please enjoy my calming routine at home Biasanya setelah lari pagi, aku pakai face mist yang hydrating Jadi kulit aku tetap lembab dan gak trigger gatel-gatel walaupun habis keringetan Nah, hari ini aku lagi ada aktivitas di luar rumah Jadi harus pakai masker nih seharian Yang kadang-kadang bikin kulit aku jadi kering dan merah-merah Bahkan tiba-tiba muncul jerawat kecil-kecil Nah, sebelum keluar rumah gak pernah lupa bawa hand sanitizer sendiri Biar tangan selalu bersih dan juga face mist Kalau aku nih gak boleh ketinggalan Kalau kalian, apa sih barang yang wajib dibawa saat harus keluar rumah di masa pandemi seperti ini? Ya, walaupun keadaan emang lagi gak mudah ya guys Tapi sebelum kita buru-buru panik sama kondisi kulit yang lagi sensitif Kita juga perlu menenangkan diri lewat aktivitas yang kita suka Misalnya, ngeteh sambil nonton drama favorit Pasti akan bikin diri kita lebih santai dan bikin kulit jadi ikutan relax deh Nah, sekarang masuk ke bagian favorit aku selanjutnya Untuk skincare rutin, andalan aku adalah maskeran pakai almond milk with oats Untuk meredakan merah-merah, kulit jadi lembut dan gak kering Kelihatan kan, raut muka aku tuh langsung bahagia deh kalau pas maskeran Setelah itu, aku bakal lanjut sama another face mist Tapi kali ini, aku pakai yang teksturnya gel Dan ada vitamin E-nya, biar seger dan lembabnya juga tahan lama Pas kulit lagi sensitif, lebih baik menghindari penggunaan bahan aktif berlebihan Karena bisa mengganggu keseimbangan skin barrier Makanya, aku langsung pakai face oil untuk mengembalikan kondisi kulit aku jadi sehat lagi Nah, biar makin relax, sekalian aja mijit wajah Biar peredaran darah lancar Dan biasanya, aku mijit sampai ke leher juga Kepala aku langsung berasa ringan Dan cara ini, gak pernah gagal bikin aku jadi cepat ngantuk Terus, pastinya gak ketinggalan harus ngerawat badan juga dong Ini aku pakai body cream yang bisa menghaluskan area yang kasar Dan lembabnya juga tahan lama Wanginya super soft, gak lengket Karena finishnya velvet Jadi, nyaman banget pas dibawa tidur Dan yang terakhir, aku semprotin French Lavender Pillow Mist Karena wangi lavendernya itu super soothing Bikin tidurku makin nyenyak deh So, that's it guys for my calming routine Kalau kalian, biasanya ngapain aja nih Share di komen ya Dan jangan lupa like and subscribe I'll see you in the next video Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!